Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya disini aku bakalan sharing ke kalian kira-kira aplikasi apa aja sih yang wajib dan penting banget kalian miliki sebagai konten kreator di aplikasi CapCAD terutama kalian-kalian yang masih banget pemula nih pasti sering banget kan kebingungan kira-kira aplikasi apa aja sih yang harus kalian punya so disini aku bakalan sharing ke kalian tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya jangan lupa bantu aku dulu dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya aku makin semangat lagi ke depannya so langsung aja kita mulai ke pembahasannya oke, jadi untuk aplikasi pertama yang wajib banget kalian punya sebelum aplikasi-aplikasi lainnya yaitu aplikasi telegram nah kalian sebagai kreator wajib banget punya telegram kenapa? karena di telegram itu nantinya kalian bakal dimasukkan ke dalam grup agensi yang kalian ikutin nah jadi di telegram nantinya kalian bakalan mendapatkan berbagai informasi dari anggota-anggota agensi ataupun dari admin agensi tersebut terkait tempat apa aja sih yang lagi tren terus mungkin ada pembahasan seputar gaji atau mungkin saling sharing tutorial ataupun rumus-rumus edit lainnya intinya nanti di telegram ini banyak banget informasi yang akan kalian dapatkan dari agensi selain itu juga di telegram nantinya kalian bakalan mendapatkan berbagai macam bahan editing contohnya seperti ini jadi nanti di telegram itu bakalan banyak banget bahan editing yang disediakan oleh agensi dan kalian bisa download serta gunakan untuk video template kalian lalu yang kedua pastinya aplikasi CapCut itu sendiri nah ini pastinya paling penting karena disinilah kalian mengedit video mengupload video ya jadi aplikasi yang penting kedua adalah aplikasi CapCut itu sendiri lalu aplikasi yang ketiga sebagai aplikasi tambahan dan paling penting juga yaitu aplikasi Pinterest kenapa aku bilang Pinterest ini penting karena disinilah kalian mencari bahan editing tambahan jadi kalau misalnya di telegram kalian gak menemukan bahan editing yang sesuai dengan keinginan kalian kalian bisa cari-cari aja bahan editnya dari aplikasi Pinterest ini kalian bisa cari foto atau video sesuai dengan keinginan kalian kenapa sih gak cari di Google aja kan di Google juga banyak kan ya nah menurut aku kualitas video atau gambar dari Google dan Pinterest itu lebih bagus dari Pinterest makanya aku sarankan kalian itu punya Pinterest ya supaya gambar yang kalian download itu lebih jernih dan kualitasnya juga lebih bagus dan di Pinterest juga itu lebih lengkap daripada di Google menurut aku ya guys rata-rata orang-orang yang menjadi creator CapCut itu mereka cari bahan editnya itu di Pinterest makanya kalian wajib banget punya Pinterest lalu aplikasi selanjutnya yang gak kalah penting yaitu aplikasi TikTok nah kenapa disini aku bilang TikTok itu penting nah karena di TikTok inilah kalian nanti bisa mencari ide dan referansi konten apa aja sih yang lagi trend dan viral sekarang ini dan kalian bisa jadikan konten yang viral itu sebagai ide untuk konten kalian sendiri jadi kalian bisa contoh aja dari konten-konten yang lagi viral kalau kalian lagi kehabisan ide untuk editan kalian selain itu di TikTok juga bisa kalian pakai untuk share template yang kalian edit dari aplikasi CapCut nah jadi untuk upload video itu kalian gak cukup upload di CapCut aja ya kalian itu harus share template kalian ke media sosial yang lainnya supaya template kalian itu bisa cepat FYP-nya contohnya salah satunya adalah sharing ke TikTok karena kalau kalian share template ke TikTok itu biasanya cepat FYP-nya dan kalau di TikTok FYP pasti bakal ngaruh banget ke akun CapCut kalian nah lalu aplikasi terakhir yang menurut aku penting yaitu aplikasi YouTube kenapa YouTube ini penting? karena disinilah kalian bisa cari tutorial-tutorial seputar editing nah karena disinilah kalian bisa mencari tutorial-tutorial seputar editing di aplikasi CapCut terutama buat kalian yang masih banget pemula dan belum ngerti cara edit CapCut nih kalian bisa banget cari-cari informasinya di YouTube dan kalian pelajari semua tutorial-tutorial yang ada aku pun kadang masih cari-cari tutorial di YouTube karena aku juga kadang-kadang suka gak ngerti cara edit tertentu ya jadi aku biasanya pakai YouTube ini buat cari-cari tutorial editing video terutama buat kita yang masih pemula oke jadi segitu aja sih aplikasi-aplikasi yang sangat penting menurut aku terutama buat kalian para creator CapCut oke jadi segitu aja video pembahasan aku kali ini semoga informasi yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian see you di next video bye bye